Halo apa kabar Pisces Temu lagi sama aku di awal bulan Oktober Readingan khusus tanggal 3 sampai 10 Oktober Thank you Pisces Astas doanya Doain aku agak selalu sehat Sehingga hari ini aku bisa sembuh dari asam lambung Terima kasih Pisces doanya Semoga kamu juga selalu sehat Sehingga aku bisa bacain Readingan kamu terus Readingan ini berlaku untuk seminggu Ditarik energi seperti general Sedunia belum tentu rasa naut Belum tentu energi kamu yang ketarik Dan bersifat kebolak-balik Energi pasangan kamu di atas Dan energi kamu ada yang di bawah Kita mulai saja Apa yang terjadi dengan Pisces Di awal bulan Oktober Pisces nampaknya Pasangan kamu itu Masih Menyimpan Dendam Masih menyimpan sakit Masih menyimpan luka terhadap kamu Pisces Apa yang pernah kamu lakukan dulu Di antara kalian nampaknya Ada hubungan tripatitlesien Hubungan cinta segitiga Ini entah Pisces atau pasangan Yang melakukan hubungan cinta segitiga Tapi nampaknya yang terlihat itu Kamu yang melakukan cinta segitiga Saya lihat pasangan kamu Begitu marah Begitu ngeri Untuk bisa menerima kamu kembali Di dalam hubungan ini Dia rasanya Tidak ada lagi kepercayaan Terhadap diri kamu Saat ini di awal Oktober Atas pengkhianatan yang kamu lakukan Dan dia amat tahu Bahwa kamu telah menduakan dia Ada ego yang tinggi Di pasangan kamu saat ini Merasa tercampakan Merasa terhina Merasa dianiaya Merasa disepelekan Dan merasa Tidak dianggap Akunya hadir Di bulan Oktober ini Pasangan kamu Amarahnya meluap-luap Egonya sedang tinggi Di pasangan kamu Sehingga lahirlah Rasa tidak percaya Terhadap diri kamu Enggan untuk melanjutkan hubungan ini Apalagi mempertahankan hubungan ini Akibat perselingkuhan Yang kamu lakukan Di dalam hubungan Kalian ini Keadaan perselingkuhan itu Adanya rasa tidak percaya itu Dan tidak ada penyelesaian yang membaik Membuat Ada yang berubah Dalam hubungan ini Membuat pasangan kamu Berubah terhadap diri kamu Tidak percaya lagi dengan kamu Berkurangnya rasa hormatnya Berkurangnya rasa cinta Terhadap diri kamu Saat ini dia mulai mundur Secara perlahan-perlahan Atau mulai sedikit-sedikit Move on dengan kamu Adanya perubahan Di pasangan kamu Akibat perselingkuhan ini Akibat hubungan cinta segitiga Tapi saya lihat Kamu pisau Tampaknya tenang-tenang saja Dengan perselingkuhan Yang kamu lakukan Kamu tetap saja Menyibukkan diri Seolah-olah Tidak ada perselingkuhan Kamu konsen mencari uang Bisnis Kamu konsen Meyakini bahwa yang kamu lakukan Ini hal yang wajar Hal yang biasa Perselingkuhan itu Kamu tetap percaya diri Bahwa kamu tidak bersalah Begitu Kamu menganggap hal itu biasa Dan kamu Meyakinkan diri Bahwa kamu yang benar Bahwa kamu berusaha Meyakinkan pada pasangan kamu Bahwa kamu itu tidak melakukan Perselingkuhan Kamu menutupi itu semua Sesungguhnya kamu baru saja Memulai percintaan Sesungguhnya kamu baru saja Memulai perseteruan Pertengkaran itu Kamu mulai menigakkan hubungan Di bulan-bulan yang lalu Nampaknya hubungan ini Terjalin hubungan karmik Hubungan karma Adanya hubungan tripati tulisian Antara kamu pisis dengan Seseorang lain Dan pasangan kamu pun tahu Hubungan ini tidak sehat lagi Menurut pasangan kamu yang di atas Tidak adanya kejujuran di kamu Kamu yang pura-pura sibuk Sera-pura-pura bekerja Kamu yang pura-pura Apalah tidak ada rasa bersalah Kamu yang mengkhianati Di mata pasangan kamu itu Blacklist sekali Sehingga dia banyak berubah Dari sikap Perbuatan Kata-kata terhadap diri kamu Sementara kamu menganggap Hal itu biasa Tidak ada apa-apa Bahkan kamu meyakinkan Pasangan bahwa itu tidak ada Kamu bermain curang Di dalam hubungan ini Kamu mau menutupi itu semua Kamu berbohong pada hati kecil kamu Pieces Kamu menipu diri kamu sendiri Juga pasangan kamu Saya lihat Energi ini bisa pasangan kamu Bisa kamu Tapi saya lihat kamu yang melakukan Perselingkuhan ini Dalam hubungan ini Ada hubungan karma Ada hubungan cinta segitiga Begitu Dan ini nampaknya sudah berlangsung lama Dua tahun atau dua bulan Hubungan perselingkuhan ini Sampai tiga bulan atau tiga tahun Sudah Dan pasangan kamu Teramat sangat Sok Kecewa dan segala macam Dan di awal Oktober Sudah banyak perubahan Terhadap diri pasangan kamu Entah apa yang akan diambil Oleh pasangan kamu Terhadap Pengkhianatan yang kamu lakukan Kedepannya diantara kalian Ada yang mengambil keputusan Saya tidak tahu itu kamu Pieces atau pasangan kamu Akan ada yang Memutuskan hubungan ini Menyudahi hubungan ini Apabila pasangan kamu ini Dihianati olehmu Kemungkinan kedepannya Saya lihat pasangan kamu Akan meninggalkan kamu Memutuskan hubungan ini Jika seandainya Yang selingkuh pasangan kamu Tapi jika kamu yang selingkuh Kamu akan Mengambil keputusan Untuk meminta maaf Kepada pasangan yang di atas Berusaha untuk Memperbaiki lagi Kehubungan ini Berusaha untuk Meminta maaf Kepada pasangan yang di atas Mengklarifikasi Untuk bertemu Kepada pasangan kamu Meminta ada Rekonsiliasi Perbaikan hubungan Seandainya pieces Pieces laki Yang selingkuh Terhadap pasangan di atas Kedepannya ini Di akhir bulan Oktober Kamu akan minta maaf Kepada pasangan kamu Atas perbuatan yang pernah Kamu lakukan kemarin Menduakan dia Karena ada kartu The Emperor Kesadaran hakiki Kesadaran secara spiritual Yang diterbitkan Tuhan Kepada dirimu Yang menyerbabkan kamu Untuk meminta maaf Pada pasangan yang di atas Jadi Seandainya pasangan yang di atas Yang selingkuh Terhadap diri kamu Maka keputusan yang diambil Di akhir bulan Kamu akan ditinggalkan Oleh pasangan yang di atas Dia akan meninggalkan kamu Untuk seseorang lain Dia akan pergi Apabila yang selingkuh Yang di atas pasangan kamu Maka kamu akan ditinggalkan Karena menurut dia Bersama kamu itu Dia menemukan Toksik Hubungan ini Tidak sehat lagi Jadi di awal Bulan Oktober itu Adalah Masa adanya perubahan Di pasangan kamu Pisces Dia banyak menimbang-nimbang Banyaknya mudaratnya Banyak kesialan Banyaknya toksiknya Di hubungan ini Sehingga Menyebabkan dia Berselingkuh Meninggalkan kamu Untuk kepada Seseorang yang lain Dia menawarkan cinta Kepada seseorang lain Pasangan kamu Karena kamu Menduakan dia Dia memilih Pergi dari kamu Dan menawarkan cintanya Kepada orang lain Hati dia Dia memutuskan Untuk meninggalkan kamu Dan menawarkan cinta Pada orang lain Tapi jika kamu Pisces Pisces laki Di bawah Yang berselingkuh Maka Yang kamu lakukan Adalah ke depannya Kamu meminta maaf Kepada pasangan kamu Dan memulai hubungan Baru lagi Dengan pasangan Yang di atas Begitu Jika kamu yang selingkuh Kamu pisces laki Kamu akan meminta maaf Pada pasangan di atas Dan memperbaiki hubungan ini Tapi jika yang selingkuh Pasangan kamu di atas Kamu ya pisces Perempuan atau laki Kamu akan ditinggalkan Oleh pasangan kamu Untuk orang lain ini Begitu Yang terjadi Di bulan Oktober Oke Terima kasih pisces Untuk bersama-sama saya Sorry Diringannya kurang baik See you Bye bye